Jadi dikubur itu kita kenapa kawan bisa lawan bagus rupanya, bisa lawan yang kadar bagus rupanya, tergantung amal kita. Bila amal kita buruk, buruk juga rupa kawan kita dikubur. Bila amal kita baik, baik juga kawan kita dikubur. Nah, jadi sesuatu yang sudah terjadi dikerjakan, bila baik, baik yang kita terima dikubur, kawan tadi atau rupa tadi. Nah, lalu selaki-lakininya menerima sesuatu yang buruk dalam mimpinya, rupa yang buruk, berarti amalnya amal buruk. Makanya batakun, kaya apa caranya supaya aku selamat dari amal burukun ini, artinya jangan jadi kawan-kawan, walaupun sudah terlanjur. Lalu berkata, rupa yang buruk tadi menjawab, Nya Allah munhandak selamat, kada kawan-kawan aku, kena lawan amal buruk ini nah, Assalatu ala nabiya sallallahu alaihi wa sallam. Maka cara satu-satunya, munhandak terlepas dari amal buruk ini nah, adalah bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wa sallam. Nah, itu salawat. Kenapa saja salawat saja? Karena salawat ini menempati berbagai macam amal ibadah lah. Jadi amal ibadah itu terkumpul di dalam salawat ini. Istighfar, terkumpul dalam salawat. Memuji Allah, Alhamdulillah, terkumpul dalam salawat. Mengagungkan Allah, Allah Akbar, terkumpul dalam salawat. Menasbih Allah, subhanallah. Langkapai seluruhnya terkumpul. Bahkan berdoa pun terkumpul dalam salawat. Jadi kalau ada pertanyaan ujian nasional, apa amaliyah yang mengumpul seluruh amal-amal yang lain? Jawabannya adalah salawat kepada Rasulullah. Nah, orang yang becah salawat, dia ampun hidup dosa-dusanya. Istighfar, tidak? Nah, istighfar. Orang yang becah salawat, dikabulkan doanya. Berdoa, tidak? Nah, berdoa. Nah, jadi ujian si rupa yang buruk tadi, ada caranya supaya nyawa selamat dari amal burukmu, Kainah. Bisa dikubur, bisa di akhirat, supaya selamat. Caranya adalah bersalawat ala nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kamakola sallallahu alaihi wa sallam, sebagaimana? Ini dalilnya. Itu kan tadi mimpi, ya kalau? Nah, sekarang mimpi itu ada dalil sebenarnya. Dalilnya, sabda rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ujar nabi, al-salatu bermula salawat. Yang kalian bacain itu, alaihi yang kalian tunjukkan kepada aku itu, itu karena menjadi nurun, menjadi cahaya nur. Alas sirot, ketika orang tadi melewati jembatan sirotul musyakim. Maksud nur di sini, bukan hanya bermakna cahaya, bisa diartikan nasir, penolong, bisa juga nur itu diartikan nasir, penolong. Bisa juga diartikan, pemberi syapaat. Bisa juga. Nah, jadi selawat nyawa itu, kita menjadi penolong, ketika kita meliwat, jembatan sirot musyakim. Nabi menyambung pulang sabda sidin, barang siapa bersalawat kepadaku, yaumal jumu'ati, hari jumahat. Ini sering sudah kita mendengar nih kalau, bersalawat kepadaku hari jumahat, samanina maratan, delapan puluh kali. Nah, ada banyak ada. Bocok Allah, kenapa kan seratusnya? Ya kalau misalnya nih, cuma karena ini perintahnya 80, 80 aja dulu khusus. Karena mau hendak yang menambah 20, timingnya berbeda. Bagi sir, burit duduk, tambahin 20 pulang, nyempetin 80 sudah. Nenggitu tuh. Apa hasilnya? Allah maampuni bagi orang tersebut, dosa delapan puluh tahun. Nah, tapi ini hari jumahat. Lah, hari jumahat. Dibacanya salawat delapan puluh kali. Diampuni dosa delapan puluh tahun. Salawatnya kayak apa bunyinya? Nah, kalau kita melihat redaksi nenggah ini, tasarah aja. Salawatnya yang handap, yang panjang, yang sedang, yang pian sudah hafal, tasarah ya. Coba di rewet yang lain, ada khusus salawatnya. Salawat ummi, yang paling handap. Allahumma salli ala sayyidina muhammad, an-nabiyyil ummi, wa'ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina muhammad, an-nabiyyil ummi, wa'ala alihi wasallim. Boleh para ulama, tambahi wa'ala alihi wasallim. Cuma aslinya, dalam redaksi hadis itu, wa'ala alihi wasallim. Boleh tambahi wa'ala alihi wasallim. Wa'ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina muhammad, wa'ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina muhammad, wa'ala alihi wasallim. Delapan puluh kali, membacanya. Ada hafal pun itu? Salallah ala muhammad, delapan puluh kali. Ngalih yang baca sallallah, ada biasa aja. Napa yang biasa? Allahumma salli ala sayyidina muhammad, delapan puluh kali. Boleh hajat, apabila membacanya, imbah asar. Diampuni dosa, delapan puluh tahun. Siapa yang berucap nih? Nabi yang berucap? Bila Nabi berucap itu, kadang mau menyalahi. Jadi Allahumma salli alihi wasallim. Cinta Allahumma salli alihi wasallim. Nabi berucap ini sebenarnya hakikatnya dari Allah ta'ala juga. Umur kita ada 80 tahun, nah kira-kira yuk. Adalah kira-kira kadang-kadang, seolah 20 tahun. Paling haji-hadi seolah 105. 105. Nah, anggaplah umur 80 tahun, seminggu sekali, membaca tiap hari Jum'ahat, imbah asar. Allahumma salli ala salli ala salli ala muhammad, anna biyal ummi wa ala alihi wasallim. 80 kali, diampuni dosa, 80 tahun. Ini perjanjian Nabi. Caka ibarat itu sudah berperangkok. Nah, cuma, nah cuma, pagana lho-hoasnya nih, biar. Bisa kadang-kadang baca. Takkan, apakah sibuk harjo mahatu, imbah asar tuh, titik-titik, timbul orang ajan maghrib sudah. Kadang-kadang baca. Nah. Salli ala salli ala seyyidina muhammadi lil nabi al-umwi, wa'alaa alihi wa sahbihi wa sallim.